Itulah ilmu hikmah kan, jadi semua, kan dua saya bilang kemarin, ilmu yang mahal di dunia ini, satu itu ilmu respon. Kalau bicara masalah, mana ada orang di dunia ini yang gak punya masalah. Nah justru aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh bang. Aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh, maksudnya itu harus ada karya nyata. Nah justru banyak orang hari ini berpikir ilmu itu hanya disimpan gitu kan, al-ilmu fis-sutur, bahasa Arab itu gitu, al-ilmu fis-sutur, la fis-sudur. Padahal al-ilmu itu fis-sudur, harus ilmu itu di hati dan berubah jadi aplikasi, jadi karya nyata. Makanya tadi malam yang Haji Deddy bilang kan, Haji Deddy bilang, kita harus support nih gerakan ini karena ini karya, melawan dengan karya. Daripada mengkritisi, daripada kita mencacimaki, ya ayo buktikan, aplikasi itulah namanya amal soleh. Nah jadi, jadi Bang Fajar kita diskusi ya maksudnya, amal soleh itu bukan hanya sekedar mempraktekkan ilmu sebenarnya. Tapi juga adalah ajang pembuktian iman kita kepada Allah. Nah banyak orang berpikir, ya gue solat-solat aja, gue bersedekah-sedekah aja. Tadi Bang Fajar cerita tentang film apa, yang disutur dari sama Steven Spielberg yang... Senderlis. Iya kan, Senderlis itu cerita bahwasannya, di ending itu adalah dia sudah mulai berpikir, ambil deh harta yang penting lu jangan bunuh, bunuh orang. Nah itu... Orang Yahudi itu dibantai sama tentara-tentara Nazi sama Hitler. Dan dia tuh merasa, aduh kok kasihan ya manusia dibantai kayak gak ada harganya. Sampai jadi apa tadi untuk... Latihan nembak aja bunuh orang gitu. Latihan nembak ada orang Yahudi luat, Latihan nembak ada artar-artar gitu. Orang beneran, bukan pake target-targetan gitu. Nah, akhirnya dia tersentuh hatinya dan dia sampai bilang ke tentara Nazi tuh, Eh jangan dibunuh orang ini, berapa gue harus bayar buat menyelamatkan dia? Ini ambil harta gue semuanya, apa, jam gue, ini segalanya. Yang penting jangan tembak. Yang penting jangan tembak, yang penting kasih dia buat hidup. Selamatkan nyawanya gitu, harta gue udah gak ada artinya lagi selama itu bisa menyelamatkan. Dialog itu yang membuat hati saya utuh. Gila ya, film tuh bisa bikin gue jadinya pengen... Pengen sedekah. Pengen sedekah gitu. Kan kalau sebaik-baiknya manusia adalah... Yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Nah, ya harta dunia itu jadi gak ada manfaat apa gak ada artinya lagi kalau kita udah melihatnya itu. Nah, itu yang ini kemarin. Ngobrol sama Ustadz Abdul Sohman. Jadi, kalau kita udah sudut pandang yang melihatnya akhirat, dunia itu jadi semuanya ringan aja. Gak ada masalah gitu. Kadang kita ditipu orang, kalau kita pikirin lo kayak... Nungki, jadi malah jadi stress sendiri gitu. Tapi kalau kita tahu, oke. Mungkin ini cara Allah untuk membersihkan harta kita atau apapun itu. Kita lihat akhirat, selalu berpikir positif sama Allah aja. Karena kan sifat Allah kan mahadir, maha baik. Bener kan gitu ya, Anar? Nah, ketika kita lihat itu, ya itu jauh lebih enak. Kebangan rezeki yang luar biasa. Bisa sekarang buat saya bukan hanya bisa hidup gitu ya, tapi sudah naik ke level menghidupi. Nah, jadi ada tiga level kehidupan yang kemarin saya bahas. Satu, hidup. Hanya sekedar ya makan, minum, tidur. Sampai itu makan, minum. Ada itu namanya hidup. Yang kedua adalah kehidupan. Kehidupan tadi tuh, memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan, meridui takdir Allah. Bahkan dalam sebuah hadits kunsi sebutkan, Takdir Allah itu kita harus terima, Bang Aka. Kita harus terima dengan lapang dada. Maka kata Allah, siapa yang terima, maka baginya ridoku. Siapa yang gak terima dengan ketetapanku, maka baginya kemurkaanku. Nah, itu kehidupan. Ilmu itu luar biasa. Jadi, bukan harta lagi yang kita kejar sekarang. Tapi, ilmu untuk bekal kita di akhirat. Kita gak tahu kapan kita dipanggil, gitu kan. Tapi, disiapin itu sebaik-baiknya, gitu. Jadi, ternyata, Sholat itu, Jadi, barometer utama ya. Barometer awal. Barometer utama. Barometer kita berbuat, bergerak. Ya kan, beramal soleh. Melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah izinkan dan Allah takdirkan kita semua. Ya kan. Mengerti bahwasannya ada tiga level. Dan, ya pastilah kan. Allah itu kan gak mungkin juga, gitu ya. Gak mungkin menguji seseorang itu di luar batas kemampuannya. Setiap orang diuji Allah dengan bidang yang berbeda-beda. Ada yang harus mempertanggungjawabkan keilmuannya. Ada yang harus mempertanggungjawabkan pola hidupnya. Ada yang harus mempertanggungjawabkan, apa namanya, kecantikannya. Mempertanggungjawabkan semua. Maka tadi saya bilang, Ilmu, ilmu yang kita miliki itu, Atau apa yang Allah titipkan itu, Itu jadi wasilah kita. Kita jadi wasilah kita untuk membuktikan kehadapan Allah. Membuktikan dihadapan Allah. Dan memang, kalau mau jujur ya. Mau jujur, tadi kan kita cerita ya. Kayak, saya pengen kayak Bang Fajar. Bang Fajar pengen kayak saya. Dunia ini memang, Apa yang kita sedang alami hari ini Bang Fajar. Itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Kehidupan yang kita alami hari ini, Adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Jadi semua orang tuh pengen seandainya saya bisa begitu, Seandainya saya bisa begitu, Seandainya saya bisa begitu. Padahal apa yang sedang dia alami itu, Juga sudah satu ladang amal, Satu pahala, Satu kebaikan. Memang kadang-kadang gak harus paham sekarang. Saya bilang tadi malam, Sama Bang Fajar dan istri. Allah tuh tidak pernah menolak doa. Allah tidak pernah menolak, Dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Allah hanya merubah dua hal. Allah merubah apa? Allah merubah waktunya, Dan Allah merubah bentuknya. Allah tahu waktu yang terbaik, Memang kadang-kadang, Takdir Allah itu, Suka gak enak di awal. Kayak apa? Kayak bungkus permen gitu kan. Yang mau kita makan permennya. Kadang bungkusnya itu yang gak enak gitu. Nah jadi, Abang kakak, Banyak sekali, Kalau mau jujur gitu ya, Takdir Allah itu, Kita gak paham gitu loh. Kita gak paham, Kita gak ngerti. Maka saya bilang tadi malam kan, Yang lain boleh hilang. Apapun itu. Mau uang, Pasangan, Suami, Istri, Anak, Apa aja? Boleh aja hilang. Ya kan? Atau pergi dari kita gitu. Tapi satu yang gak boleh hilang, Dan gak boleh pergi dari kita. Apa? Prasangka baik sama Allah. Karena Allah itu, Sesuai prasangka hambanya. Makanya kalimat, Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha memudahkan. Ada aja skenario Allah. Ada aja, Selalu ada ini. Maka saya bilang gini, Ketika engkau berbuat, Karena Allah, Maka seharusnya, Kita gak boleh berhenti dong, Karena manusia. Kamu hijrah untuk siapa? Untuk Allah. Kamu pake jilbab untuk siapa? Untuk Allah. Kamu menikah untuk siapa? Untuk Allah. Nah kenapa berhenti karena manusia? Berarti kan gak singkron, Antara cita-cita sama tantangan. Di dunia ini, Mana ada hidup yang tak ada tantangan? Semua hidup punya ujian. Jadi ini, Saya baca tasawuf modern, Bukunya Bu Yamka. Iya, Bahagia itu ternyata, Dekat sama diri kita. Bener ya? Cuman, Bagaimana bersyukur aja, Ya itu mungkin berperasa angka baik sama Allah, Bahwa yang berkata Allah selalu baik gitu ya? Iya. Perasa angka baik. Makanya tadi kan, Kehidupan yang sedang kita alami, Itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Oh iya. Jadi selalu dibilang gitu kan, Ini, Ini Ustaz, Ustaz Tabrul sama juga ngomong. Jadi, Ada orang yang bisa menerima ilmu itu dari membaca, Tapi ada orang yang gak bisa baca, Ataupun kalau membaca tuh kayak hilang moodnya gitu ya. Nah, Tapi ada orang yang menimba ilmu dengan ngobrol sama orang, Denger cerama gitu. Ada juga orang yang dateng, Lihat video, Oh dapet ilmu. Lihat film, Dapet ilmu. Nah diinginkannya tuh dibilang, Satu film itu satu buku. Satu film itu satu buku. Kalau Ustaz Abdul Somad bilang, Film itu adalah sebuah pemikiran, Sebuah gagasan yang divisualkan. Ya, Itu Ustaz Abdul Somad yang ngomong. Masya Allah. Nah, Jadi, Saya setuju dengan statement itu. Jadi, Satu film itu satu buku. Jadi, Kalau ada film yang niat si pembuatnya aja menyebar kebaikan, Pasti ada pemikiran-pemikiran dari pembuatnya, Yang dituangkan lewat karya. Sat, Karena gini ya, Saya pernah dengar cerita, Ini bener gak ya Sat ya? Apa Imam Hanbali apa siapa gitu yang, Dia sholat itu, Salah. Terus, Ditegur orang. Sholatnya salah. Gara-gara ditegur orang itu, Dia akhirnya mau gak mau, Belajar mau agama, Sampai jadi ulama besar gitu. Ya, Nah, Mungkin juga dengan share kayak gitu, Tiba-tiba temennya, Yang tadinya begajulan gitu ya, Ya, Tidak memikirkan, Masa depan di akhirat gitu, Ternyata dia bisa lebih alim, Dibandingin kita yang, Ya, Yang ngeser doang gitu, Itu lah, Itulah ilmu hikmah kan, Jadi, Semua, Kan dua saya bilang kemarin, Ilmu yang mahal di dunia ini, Satu, Itu ilmu respon, Kalau bicara masalah, Mana ada orang di dunia ini yang, Yang gak punya masalah, Dia juga punya masalah, Jadi, Semua orang punya masalah, Tapi ilmu respon itu kan, Tadi kan ada yang ditegur sholat, Ada yang punya, Kayak Nabi Yunus, Nabi Adam, Semua orang punya masalah, Tapi kalau kita marah-marah, Itu gak menyelesaikan masalah, Membuat kita semakin terpuruk, Membuat kita semakin jatuh, Membuat kita semakin, Hilang, Kepercayaan, Membuat kita semakin, Ya, Semakin, Tambah dosa dan maksiat, Tapi, Ya kan, Ketika kita meresponnya dengan, Muhasabah, Introspeksi, Husnuzon, Prasangka baik sama Allah, Itu yang memang, Menurut saya ya, Perlu latihan, Perlu latihan, Makanya tadi saya bilang, Ada hidup, Ada kehidupan, Ada menghidupi, Nah level menghidupi ini, Kita langsung praktek, Mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, Mempraktekkan, Dan Allah tuh, Mau lihat juga gitu loh, Seberapa sungguh sih hambaku ini, Seberapa, Seberapa serius dia, Berhijrah, Seberapa serius dia bertawabat, Karena semua yang kita ucapkan, Itu akan ada, Ujiannya, Saya ulang ya, Semua yang kita ucapkan itu, Ada, Ujiannya, Nah, Jadi, Abang kakak semuanya, Ketika kita berbuat, Karena Allah, Untuk Allah, Ridho dengan semua ketetapan Allah, Nanti tuh kita akan terkaget-kaget dengan hasilnya, Jadi, Ketika engkau berbuat karena dia, Dan untuk dia, Maka engkau akan terkaget-kaget dengan hasilnya, Karena banyak banget hasil, Itu yang di luar ekspedisi kita, Karena penentu decision makernya tuh Allah, Kami gak pernah berpikir, Hanya model perasaan KB aja, Allah pasti kasih takdeh terbaik, Allah pasti mudahkan, Insya Allah bang, Tenang aja, Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah sayang sama kita, Itu kan tiga kata kunci yang selalu saya ulang-ulang, Tapi saya pun gak bisa juga, Maksa bang Aka untuk langsung percaya apa yang saya ucapkan, Kadang-kadang banyak juga statement-statement saya tuh, Baru dipahaminya dua tahun akan datang, Ada yang ngomongnya pagi, Asar, Dia baru ketawa, Kan gitu, Ada, Alami ya gak lama mikir, Ya alami, Apa alami? Agak lama mikir, Agak lama mikir, Kayak orang melamar ya, Waktu itu langsung diterima ya, Iya, Nah itu, Itulah pelajaran kita, Kenapa kita harus beramal soal yang tadi saya bilang, Naik ke level menghidupi, Naik level menghidupi itu kita lagi belajar gitu, Lagi belajar untuk melatih keyakinan, Melatih keyakinan, Melatih ketaatan, Dan amal soal itu adalah ajang pembuktian, Kalau tadi kita ngeliat orang, Oh bersedekah itu luar biasa, Berbagi itu hebat luar biasa, Nah ada masanya nanti, Kita akan dihadapkan pada pilihan gitu, Beli barang mahal, Beli barang yang kita sebenarnya gak terlalu perlu, Atau kita geser, Itulah ajang pembuktian, Jadi, Taubat itu adalah sadar diri, sadar dosa, Iman itu adalah, Apa namanya, Keyakinan kepada Allah, Yang apa, Yang, Goib gitu, Nah amal soal ini adalah ajang pembuktian, Karena Allah, Kan gini abang-abang, Kakak-kakak semuanya, Tidak ada pengakuan tanpa pembuktian, Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan obrolan-obrolan ringan kita pagi hari ini, Membuka cakrawala, Ada hal-hal basic, Ada hal-hal dasar, Salah satu yang pengen saya sampaikan kepada kakak-kakak adalah, Satu, Hati-hati terhadap respon, Hati-hati terhadap respon, Nah ini kan kayak ada Instagram, Apa, Ada selebgram, Ada tiktokers terkenal, Followernya juta-juta, Minta di follow back, Gak saya follow back gitu loh, Ada tuh kan, Tapi tadi malam udah di follow back, Abis ini di unfollow lagi, Alhamdulillah, Tadi malam dia datang gitu kan, Ilmu respon, Termasuk tadi kan, Ustadz itu ada orang gak sholat, Dia bermaksiat, Tapi rezekinya lebih, Allah mau nunjukin betapa tidak bernilainya, Dan tidak berharganya dunia di mata Allah, Karena harta dunia dan segala macam itu, Sebenarnya bukan disitu letaknya, Kalau abang kakak mau belajar lebih detail gitu ya, Allah tuh memberikan rezeki dalam bentuk rasa, Allah memberikan rezeki dalam bentuk rasa, Ada rasa malu, Ada rasa hina, Ada rasa kita, Rasa syukur, Banyak banget rasa-rasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, Itu untuk ngelambutkan hati kita, Nah maka jangan hanya berpikir, Rezeki itu harus duit, 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 uang, Enggak kayak gitu aja, Bisa juga emas batangan, Bisa juga berlihat, Bisa juga saham perusahaan, Dan yang lebih indahnya lagi kan, Rezekinya banyak, Berkah, Hato, Halalan, Masih gak? Jadi bisnisnya tuh, Bahagia dan membahagiakan gitu loh, Jadi bisnisnya, Yang dibuat sama kawan-kawan tuh, Hato, Halalan, Itu kan happy together tuh, Otomatis udah, Pasti, Kalau happy together, Mungkin hanya sampai senang sesaat, Tapi kalau halalan toiban, Bahagia sampai surga, Kita punya sutradara yang sama, Kita punya sutradara yang sama, Tapi, Teman-teman semua, Nanti dengan izin Allah, Setiap peran yang sedang kita mainkan dalam kehidupan ini, Nanti insya Allah, Insya Allah, Allah akan takdirkan, Kita punya kesempatan, Untuk muncul ke permukaan, Menjadi pemeran utama dalam kehidupan,